Halo kembali lagi bersama saya Ismail Muncilan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kemarin yang sempat ditanyakan apakah rotari mesin Higgspeed itu bisa diganti memakai rotari walking foot yang dimana rotari tersebut itu lebih besar dan lebih banyak kumparannya dan yang pasti lebih apa ya lebih tetap ada keunggulan yang lain gitu kan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan membongkar mesin saya sementara kita bongkar mesin tersebut kita buka baut-bautnya ini akan kita lihat disini untuk teman-teman yang belum bisa men-setting rotari mesin jahit mungkin bisa disimak di tutorial saya sebelumnya yaitu bagaimana cara men-setting rotari mesin jahit standar pabrik dan ini bongkar atau mengganti rotari mesin Higgspeed itu kalau mau mengganti ya otomatis kita harus bisa men-setting bagaimana cara men-setting rotari tersebut jadi untuk teman-teman yang belum bisa men-setting rotari silahkan simak video saya sebelumnya dan ini kita lanjut kita buka rotari tersebut pertama kita buka bagian locknya jadi locknya itu ada di sebelah bawah itu fungsinya untuk mengunci rotari mesin jahit jadi supaya rotari mesin jahit itu enggak geser-geser itu di lock di kunci gitu kan nah ini saya baru membuka locknya locknya itu seperti ini nah ini locknya locknya seperti ini kita bongkar setelah kita kendorkan bagian apa baut rotari terus kita tarik kita copot nah ini atas pertanyaan kemarin jawaban saya saat ini langsung saya buktikan apakah rotari mesin Higgspeed itu diganti memakai rotari walking foot itu bisa dan disini kita lihat ada dua rotari yang satu yang bawah ini besar yang atas itu kecil dan yang ini saya pakai ini yang saya pegang ini adalah rotari mesin walking foot yang dimana mesin rotari ini lebih gede lebih gede kumparannya dan untuk menjahit apa bahan-bahan tebal itu sangat kuat dan apa ya yang pasti banyak keunggulan kalau mungkin ini saya bisa mesin kecil ini mesin Higgspeed ini bisa diganti rotari mesin besar kemungkinan besar itu akan lebih nyaman dan ini mari kita simak ini saya bongkar dan saya pasang disini setelah kita pasang rotarinya kita pasang lock mesin tersebut setelah kita pasang posisi pasang sama jadi ini diameter lubang rotari mesin walking foot dan Higgspeed itu ternyata sama jadi ini saya memasang sampai saat ini ini lancar dan bisa terpasang kita tinggal memasang locknya saja untuk mengancing rotari tersebut supaya tidak geser dan tetap bisa disetting kita kencangkan dulu ini posisi agak seret ini ada apa ini mungkin belum pas nah ini tinggal kita lepas ke locknya itu di apa pas lubang lubang rotari itu penguncinya sudah pas akan saya baut kita kencangkan setelah kita mengunci rotari tersebut kita kembali men-setting rotari mesin jahit standar pabrik kita kencangkan baut-bautnya sebelum kita mengencangkan baut kita men-setting rotari tersebut dan bagaimana bisa disimak lagi di deskripsi di bawah ini ada cara bagaimana men-setting rotari mesin jahit standar pabrik dan ini saya posisi sekarang baru men-setting supaya bisa nyangkut tidak loncat dan benang tetap tidak tidak mudah putus ternyata lock kurang ke atas jadi tarik ke atas kita tutup lagi dan saatnya kita men-setting rotari tersebut kita lihat ini disini yang kita perlukan yaitu posisi jarum itu pas masuk dan rotari kita setting supaya bisa mengambil benang tersebut caranya sangat mudah sekali ternyata tidak bisa ini sebenarnya lubangnya itu masuk diameternya masuk akan tetapi apa itu untuk rotari itu lebih besar dan disini nyangkut bagian apa ini bagian gigi dan juga nyangkut di lock jadi ini kalau diputer ini nyandal agak ini nyandal di bagian ini jadi kesimpulan kemarin yang menanyakan bagaimana apakah cocok rotari Higgspeed ini diganti dengan rotari mesin walking foot ini jawabannya tidak bisa terima kasih semoga video ini bermanfaat terima Terima kasih.